Kalau ada momen yang paling dibutuhkan untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua melakukan olahraga, saat inilah. Organ-organ tubuh Anda, sistem-sistem yang ada dalam tubuh Anda, ginjal Anda, paru Anda, pencernaan Anda, semuanya harus berjalan dengan bagus, menjalankan fungsinya dengan bagus. Halo dan selamat datang, saya Luisa Turnip, saya adalah yoga spesialis, founder dari Sehat Seksi & Fit, saya mau memberikan pesan kepada Anda. Ini adalah momen yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita untuk diolah, untuk dilatih. Terserah olahraga apa itu, mau yoga, mau surfing, running, cycling, daging gunung, lari tangga, naik turun, naik turun, berenang, apapun itu, lakukan olahraga. Bergeraklah supaya organ-organ tubuhnya kita itu, sistem di dalam tubuhnya kita itu, bekerja sesuai dengan fungsinya. So, di sini saya buatkan sekuensi untuk Anda, saya juga melakukannya setiap sore, silahkan dipraktekkan, sampai jumpa. Silah di atas matras yoga Anda, di belakang. Kita akan maju ke depan, jadi posisikan kaki Anda di ekor matras yoga Anda. Yang saya pakai di sini, matras yoga sehat, seksi, and fit. Bila Anda tertarik, mau menesan, silahkan saya link di bawah video ini. Bersiap? Nah, sekarang berdirilah tegak. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas, bernapas banyak. Ambil udara sebanyak mungkin, buang nafas. Tahan di pose ini, tapi bernapas seperti biasa. Satu, keluar, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Stretch ke samping, tahan, satu, keluar. Buang nafas, kembali ke pose, tada sana. Tarik tangan di samping, ini versi lebih ringan lagi untuk memperdalam stretch di samping bagian tulang-tulang iga. Buang nafasnya, lalu sambil menahan, tetapi tetap mempertahankan pose, lalu buang nafas. Tangan di samping kiri, tarik nafas yang dalam. Lihat perut saya di sana, jangan pelit mengambil udaranya. Buang nafas, stretch. Tarik nafas, buang nafas. Kita lanjutkan, tarik nafas kedua tangan Anda ke atas. Buang nafas, perlahan batang tubuhnya diturunkan separoh jalan, hingga Anda merasakan bahwa batang tubuh tersebut horizontal. Tarik nafas dengan kekuatan dari tulang ekor dan perut, kembali ke tada sana. Bawa tangan ke samping, lemaskan leher, pundak semuanya tenang. Tarik nafas, bawa lagi tangan ke atas, udara banyak dibawa ke dalam. Buang nafas, perlahan turunkan lagi, sekali lagi pose-nya kita lakukan. Kita akan melakukan dua kali lagi. Tarik nafas, keluar dari pose-nya. Buang nafas, kembali ke pose mountain atau pose tada sana. Putar bahu Anda keluar, lemaskan di bagian skapul atau sayap Anda. Tarik nafas. Kali ini kita akan turun ke bawah, pertemukan kedua batang tubuh atas dan batang tubuh bawah. Biarkan kepada Anda bergantungan secara ringan di sini mengikuti gravitasi bumi. Biar darahnya mengalir sedikit ke ubun-ubun Anda untuk menutrisi sistem saraf Anda. Ayun ke kiri dan ayun ke kanan. Perlahan, satu-satu dari tulang disket Anda. Angkat ke atas hingga ke tulang cervix, hingga dagu Anda terangkat. Kalau Anda mempunyai masalah whipless saya di sini melakukannya dengan sangat hati-hati, hindari itu. Tapi kalau Anda dalam keadaan normal, lakukan pose-nya. Tarik nafas, tangan diangkat tinggi ke atas. Udara dibawa ke dalam banyak. Buang nafas, keluarkan. Langkahkan tangan Anda ke depan. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Kontrol emosi Anda. Kontrol notion Anda. Bentuk tubuh Anda ke pose downward facing dog untuk meregangkan punggung Anda, hamstring Anda. Ya. Lalu perlahan, stretch punggung Anda. Kuatkan perut Anda ke pose planking atau catur rangga dandasana. Dikuatkan otot perutnya. Tetap bernafas seperti biasa lalu dengan kekuatan dari perutnya. Perlahan, angkat lagi. Tulang ekor Anda tinggi ke atas. Bentuk lagi tubuh Anda pose segitiga atau downward facing dog. Tetap bernafas yang banyak, tumit ke atas, sambil buang nafas, tumit ke bawah, tumit ke atas, tumit ke bawah, seritim dengan pernafasan Anda. Dari sini, angkat satu kaki ke atas untuk mempertajam stretch peregangan di hamstring sebelah kanan Anda. Sebelah kiri Anda, maksud saya. Lalu perlahan, coba kontrol gerakan Anda. Jadi, jangan terlalu cepat. Sebenarnya tidak masalah, tapi boleh juga. Tapi di sini kita mau mengontrol setiap muscle-nya kita. Angkat tangan ke atas, vertikal dengan tangan yang di bawah. Tetap mata ke atas. Sebenarnya tidak harus se-align ini juga. Tapi kalau kita memang in tune, mendengarkan tubuh kita tanpapun kita lihat-lihat, kita bisa merasakan itu sudah cukup lurus. Perlahan, pandangan ke bawah sambil kita keluar dari pose. Lalu kembali ke pose dasar downward facing dog. Tekan tangan Anda. Yang kuat di punggung Anda lalu, bentuk lagi plank. Kuatkan otot perut, tulang punggung. Tahan, memberkati tubuh Anda dengan kekuatan untuk stamina dan endurance. Sedikit digoyang ke kiri ke kanan. Ya, variasi. Lalu kembali ke pose downward facing dog. Untuk kita masuk, untuk memberkati pembukaan pinggul bagian kiri. Ke atas, tinggi. Dan dari situ, ayunkan. Perlahan juga, coba kontrol gerakan Anda. Tidak terlalu buru-buru. Ya, jangan tumpahkan. Ya, sekarang itulah yang membedakan yoga dengan olahraga lain. Nah, di sini sekarang lutut Anda satu line dengan tumit kaki Anda. Perlahan, bukalah bagu Anda. Angkat tangan Anda ke atas. Vertikal dengan tangan yang di bawah. Satu. Ini khusus untuk bagian pinggul Anda. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu dengan bahu Anda, Anda bisa mengirim tangan Anda jauh lagi ke belakang. Perlahan, keluarlah dengan motion atau gerakan yang terkontrol juga. Dengan begitu, Anda menyetahui semua detail sensasi yang dimunculkan oleh gerakan dan postur Anda. Perlahan lagi, dari menggulung hingga memanjang tulang punggung Anda. Masuk ke pose plank. Sedikit goyang kiri ke kanan. Ya, Anda memiliki pose-nya. Anda bereksplorasi sedikit. Perlahan, turun ke bawah. Berkati tulang punggung Anda dengan fleksibilitas. Dari tulang ekor hingga ke tulang punggung bagian bawah. Lihat ke kiri, tilik ke kanan, tilik ke kiri lagi, tilik ke kiri lagi, ke depan. Ya, seperti itu. Oh, saya di sana berakting seperti cobra. Karena memang itu adalah pose cobra. Tapi Anda tidak harus melakukan itu. Tidak terlihat seksi. Nah, sekarang turunkan kaki Anda. Lalu masuk ke pose sapi di mana tulang ekor Anda ke atas. Dan dari sini, kita selesai dengan pose-nya. Anda melakukannya dengan luar biasa. Tenanglah. Lemaskan cemari tangan Anda. Lemaskan punggung Anda. Semuanya ditenangkan. Anda juga bisa masuk ke pose sapi sana. Tapi saya akan duduk di sini saja. Karena sesinya hanya sedikit saja. So, itu dia gerakan dari saya untuk Anda. Untuk menaikkan aura Anda. Yang meyakinkan. Yang membuat Anda lebih percaya diri. Tubuh Anda fleksibel. Silahkan diperhatikan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.